Halo semuanya, di video kali ini kita akan membuat sebuah panduan praktikum dalam hal ini kita akan membuat panduan praktikum dari jaringan komputer dimana di praktikum ini kita akan menggunakan 3 bab bab yang pertama adalah tentang local area network bab yang kedua adalah tentang routing dan bab yang ketiga adalah menggunakan server oke, kita akan bahas bab yang pertama dulu tentang local area network nah, untuk materi local area network yang pertama kita akan membahas mengenai jaringan peer-to-peer apa itu jaringan peer-to-peer? bisa kalian lihat di gambar bahwa jaringan peer-to-peer itu merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer nah, dimana di setiap stationnya ini atau masing-masing komputernya ini bisa saling berbagi nah, kalau kita lihat dari gambar ini terlihat di situ bahwa mereka akan saling terhubung satu dengan yang lain tanpa adanya central server atau server yang terpusat jadi di situ setiap node setiap node jadi setiap komputer ini kita ibaratkan sebagai node node ini akan bertindak sebagai server dan juga sebagai client jadi dalam sistem jaringan ini yang paling diutamakan adalah proses untuk sharing resource-nya dan service-nya seperti penggunaan program atau saling bertukar informasi atau saling mengerim file ataupun penggunaan printer secara bersama-sama nah, kalau kita lihat perbedaannya di slide selanjutnya ini kita bisa lihat apa perbedaan antara jaringan peer-to-peer dan jaringan dari client server nah, kalian bisa melihat kalau jaringan peer-to-peer itu mereka akan saling terhubung satu dengan yang lain kalau sedangkan kalau jaringan client server akan terdapat satu central server atau server yang terpusat dimana server ini yang akan menyediakan layanan untuk clientnya jadi clientnya ini tidak saling terhubung satu dengan yang lain tapi mereka akan mengakses informasi mereka akan mengakses service berdasarkan layanan yang disediakan oleh server oke, karena ini merupakan panduan praktikum maka kita tidak akan membahas secara detail di sini kita akan lebih membahas bagaimana step-by-step-nya membuat jaringan peer-to-peer dengan menggunakan simulator jaringan kali ini saya akan menggunakan simulator jaringan adalah Cisco Packet Tracer untuk Cisco Packet Tracer-nya sendiri kalian bisa mendownload aplikasinya lewat official web account-nya dari Cisco di www.netaket.com kemudian kalian akan diminta untuk sign up terlebih dahulu nah, tapi jangan khawatir di sini sign up-nya masih bersifat free dan kalian juga bisa mendownload aplikasinya lewat akun kalian dan itu juga masih bersifat gratis nah, kebetulan di sini saya sudah install Cisco Packet Tracer untuk Cisco Packet Tracer-nya yang saya gunakan di sini menggunakan versi yang terbaru yaitu versi 2019 kalau kalian download dari netaket.com pun juga akan mendapatkan versi yang terbaru nah, kalau misalnya komputer kalian terkoneksi ke internet maka pertama kali menggunakan Cisco Packet Tracer kalian akan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu nah, silakan login dengan menggunakan akun yang sudah kalian daftarkan sebelumnya lewat www.netaket.com ini merupakan tampilan awal dari Cisco Packet Tracer sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu jauh dari Cisco Packet Tracer versi-versi sebelumnya cuman untuk Cisco Packet Tracer versi 2019 ini tampilannya jauh lebih fresh, lebih menarik dan juga untuk perangkat-perangkat yang digunakan ini sudah menggunakan Cisco Base atau perangkat-perangkat Cisco yang terbaru nah, disini kalau misalnya di bagian bawah ini kalau kalian ingin membuat sebuah simulasi maka di bagian bawah ini merupakan pilihan-pilihan device yang bisa kalian inputkan ke dalam simulator kalau kalian dekatkan disini ada disini bagian network device kemudian end device, komponen kemudian connection yang berupa tanda petir ini merupakan tipe-tipe pengabelan yang bisa kita gunakan kemudian kalian bisa, kalau kalian klik disini akan muncul pilihannya di bawah oke, kita akan membuat sebuah jaringan peer-to-peer sederhana dengan menggunakan dua dua PC yang saling terhubung dengan secara peer-to-peer kalian bisa pilih di bagian end device kemudian, kalian bisa menggunakan PC atau menggunakan laptop nah, disini saya menggunakan PC caranya gampang tinggal drag and drop saja oke, nah tinggal drag and drop saja kemudian selanjutnya, karena kita membuat jaringan peer-to-peer secara wired atau berbasis kabel maka kita akan menggunakan kabel UTP nah, kalian bisa klik di bagian tanda petir ini kemudian, disini ada pilihan-pilihan kabel yang bisa kalian gunakan kalau kalian dekatkan disini maka akan terlihat di bagian bawah di bagian sini nah, ini merupakan kabel konsol kemudian kabel strict through terus over dan seterusnya sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa jika kita ingin menghubungkan dua device yang sama maka kita menggunakan kabel dengan tipe crossover oke, bisa pakai crossover nah, tetapi enaknya menggunakan simulator Cisco Packet Tracer ini ada satu kabel yang tipikalnya adalah automatically nah, kalau kita klik disini sistem akan membaca secara otomatis device apa yang kalian gunakan sehingga dia bisa menyesuaikan tipe kabel apa yang akan digunakan oke, kita akan menggunakan automatically saja oke, seperti ini nah, mereka sudah terhubung satu dengan yang lain kemudian kita akan mengkonfigurasikan supaya mereka bisa saling terkoneksi nah, tentunya langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus mengkonfigurasikan IP address-nya nah, kalau biasanya kalian mengkonfigurasikan IP address melalui control panel atau biasanya kita bisa lewat di sini ya di network and connection kalau lewat simulator Cisco Packet Tracer kita tinggal klik di bagian sini kemudian kalian bisa masuk di bagian config nah, di sini sudah terlihat bahwa PC ini memiliki satu ethernet atau satu lankat kalau kita lihat secara fisik kita bisa lihat di bagian physical kemudian kita drop ke bawah atau kita drag ke bawah nah, ini dia memiliki satu lankat atau satu physical kemudian kalau kita cek di sini nah, dia punya fase ethernet dan kita bisa konfigurasikan IP address-nya nah, kita akan menggunakan IP address yang kelas C saja 192.168.1.1 oke untuk subnet mask-nya kalian bebas boleh menggunakan secara default kalau ini kan menggunakan default kelas C ya atau kalian bisa melakukan perhitungan berdasarkan metode VLSM ataupun subnetting nah, saran saya ke depannya jika nanti sudah menggunakan jaringan dengan skala yang besar maka alangkah baiknya jika kalian bisa mendesain IP address-nya dengan menggunakan metode VLSM akhirnya artinya kalian akan membuat sebuah jaringan dengan sistem pengalamatan yang sesuai atau sesuai dengan kebutuhannya nah perlu diingat juga bahwa pada saat kita mengonfigurasikan dalam peer-to-peer kita harus mengonfigurasikannya dalam satu network kenapa? kalau kita menggunakan beda network atau beda subnet maka dia tidak akan bisa terkoneksi kenapa? karena dia koneksinya masih peer-to-peer kalau misalnya sudah beda network maka kalian harus melakukan sistem yang namanya routing menyatukan dua hal yang berbeda dua subnet yang berbeda oke di PC yang pertama kita sudah setting 192.168.1.1 maka di PC yang kedua kita setting dengan subnet yang sama dengan cara yang sama ya masuk di config kemudian fase ethernet kemudian kita masukkan di sini statik secara statik saja 192.168.1.2 oke kalau kita tap dia akan mengulangkan subnet mask default oke masing-masing PC sudah mendapatkan IP address jika kalian dekatkan kursor kalian ke PC-nya maka dia akan memberikan informasi bahwa port fase ethernet 0 linknya sudah up dan IP address adalah sesuai yang kita berikan tadi slash 24 dapat dari mana didapatkan dari subnet mask default yang tadi kita sudah setting kalau kita dekatkan di PC yang kedua dia juga sama dia sudah mendapatkan IP address 1.2 oke sekarang kita akan mencoba untuk melakukan tes konektivitas atau uji konektivitas dengan melakukan ping kalian tinggal klik kemudian masuk di bagian desktop dan kalian pilih di comment from nah kalau lewat Cisco Packet Reset seperti ini ya kalau kita menggunakan PC seperti biasa kita tinggal ketikan disini aja cmd nah ini versinya juga sama caranya sama persis oke kita uji coba dulu kita cek dulu IP addressnya dengan menggunakan IP config kalau kalian menggunakan Linux maka disitu bukan IP config tapi if config menggunakan app nah kita bisa cek disini bahwa fase ethernet 0 dia sudah mendapatkan IP 192.1.1 sementara untuk PC yang kedua saya gecer dulu supaya kelihatan oke ini yang PC yang ke 0 dia menggunakan 1.1 kita lihat untuk PC yang kedua masuk di bagian desktop comment from terus kita ketikan IP config oke dia sudah dapat 1.2 oke sudah kelihatan ya oke sekarang kita akan melakukan uji konektivitas dari PC yang pertama ke PC yang kedua uji konektivitas dapat kita gunakan dengan menggunakan ping 192.168.1.2 merupakan IP dari lawan kita yang akan kita uji coba kalau statusnya adalah reply maka dia artinya terkoneksi sekarang kita coba dari PC yang kedua apakah dia sudah terkoneksi dengan PC yang pertama 168.1.1 oke keduanya sudah reply nah artinya kalau sudah bisa saling reply seperti ini artinya kalian sudah berhasil untuk membangun konfigurasi jaringan peer-to-peer nah kalian bisa mengembangkan jaringan peer-to-peer ini menjadi satu jaringan yang besar misalnya dengan menggunakan beberapa PC sekaligus misalnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan menggunakan 6 PC misalnya tetapi bedanya adalah kalian harus menyediakan 6 LAN card untuk PC tersebut misalnya kalian terhubung dalam satu topologi terhadap 6 PC kemudian ingin terhubung satu dengan yang lain secara peer-to-peer maka tentunya dalam satu PC kalian harus menyediakan 5 LAN card untuk bisa terhubung ke 5 PC lawannya nah tentunya hal ini merepotkan ya nah oleh karena itu jaringan peer-to-peer ini biasanya digunakan hanya untuk 2 PC saja umumnya hanya digunakan untuk proses pengiriman data jika data yang digirimkan cukup besar kalau biasanya kita akan copy data via flash disk atau menggunakan hard disk eksternal nah kalau ingin cepat untuk mengirimkan data misalnya dari laptop A menuju ke laptop B kalian bisa menggunakan sistem jaringan peer-to-peer ini nah bagaimana kalau misalnya kita membutuhkan bukan 2 tetapi kita butuh mengirimkan data kepada 5 PC sekaligus tetapi kita tidak bisa menyediakan land card nah itu yang akan kita bahas di materi selanjutnya yaitu local area network oke demikian penjelasan mengenai konfigurasi jaringan menggunakan jaringan peer-to-peer ini adalah konfigurasi jaringan yang termudah saya rasa kalian juga akan lebih paham tapi jika ada pertanyaan kalian boleh whatsapp saya atau kalian bisa komen di forum di google classroom sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati